Udah, iya. Oke, sudah terikor. Silahkan dilanjut, Bu Sarah. Luar biasa nih, Pak Rikers. Pak Rikers, itu sehari biasanya berapa kali presentasi? Bisa sampai 1 bulan 62 KK Lifeforce? Wah, luar biasa nih. Bisa sharing-sharing sama teman-teman semuanya. Ya, oke. Biasanya saya, kalau saya biasa tiap pagi, saya akan upload status dekat WhatsApp ataupun dekat Facebook. Oke, biasanya dekat WhatsApp orang paling banyak tengok. Oke, dia selalu tengok saya upload di sana. Lepas tu, mereka tertarik. Lepas tu, mereka tanya saya apa benda ni, apa benda ni. Lepas tu, saya explain dengan mereka. Oke. Jadi, kalau saya explain dengan mereka, mereka tertarik dengan kalung KK Lifeforce. Lepas tu, mereka jumpa dengan saya sama tempat kerja. Lepas tu, mereka... Itulah. Transfer dengan saya, mereka mau belilah. Paling banyak bulan 12 ini tadi, paling banyak yang order. Dua paket hemat, empat paket BIZ tu. Lepas tu, yang tujuh kalung Crystal. Banyaklah. Itu sama macam mana. Banyak yang sedap saya jual. Luar biasa, ya. Sebab harga... Ya, harga... Kalau harga dekat sini, saya jual dia memang agak mahal lah. Satu kalung tu, saya jual bersamaan dengan enam ratus ringgit. Oke. Kalau tambah uang posnya, enam ratus lima puluh. Itu sama ongkir. Agak mahal sih disebab. Ya, enam ratus lima puluh termasuk posnya. Satu kalung. Coba rupiah kan pak, kira-kira berapa rupiah tuh? Wow, luar biasa ya. Coba Sarah bantu hitung tuh. Satu kalung. Untung banyak pak kalau ambil yang itu, yang tembus murah. Ya, betul. Untung banyak kalung tembus murah. Kan sukses udah satu bulan. Memang banyak. Coba Ibu Sarah darapkan. 600 darap dengan 21 kan? 21 kalung itu berapa. Lepas itu, kamu buat bagi Indonesia apa-apa? Pak Arief yang hitungkan, Pak Arief. Oke, oke. Coba saya hitungkannya. Berapa pak Pak Rikers? Coba kita hitung. 600. Saya hitungkan. Nggak, gini teman-teman. Soalnya Pak Rikers impiannya jelas. Beliau mau beli rumah. Beliau butuh uang. Beliau butuh uang yang banyak. Untuk beli rumah itu bukan 1 juta, 2 juta. Bukan 100 juta. Itu pasti ya minimal itu 400 juta sampai 500 juta. Bahkan misalnya 1M. Jadi wajar kalau beliau mau untung gitu banyak. Seperti itu. Ya, luar biasanya manfaatkan momen, Pak. Momennya bagus, Pak Arief. Pak Rikers. Ya, sebab tadi saya seri dengan kawan saya pun dia. Wow, dia kata unik. Luar biasa dia punya kalung ini. Saya ada demo dengan dia tadi yang macam ini. Saya buka. Oh, sekali dia tak pakai kalung itu dia tak ada dapat saya buka. Lepas itu dia pakai kalung itu dia kata, Saya lebih kuat lagi dia kata. Pak Rikers belajar di mana demo itu? Belajar di mana? Dekat YouTube ada? Wow, luar biasa sekali. Nah, gini aja. Supaya Pak Rikers nggak kerja dua kali. Pak Rikers kalau saat presentasi itu direkam, Pak. Ya, nanti Pak Rikers bisa bikin YouTube. Bikin YouTube demo Kakak Lifeforce Malaysia. Itu kan keren. Satu hari nanti saya buat. Yang satu hari, Pak, kalau perlu segera. Karena begini, Pak Rikers aja offline bisa. Apalagi online. Online juga pasti bisa, Pak. Apalagi kan di Malaysia kan Kakak Lifeforce itu ya istilahnya Bapak jualan itu apa ya, Bapak jualan di Pelopor. Bapak jualan di Samudera Biru lah istilahnya. Samudera Biru itu belum ada nelayannya. Bapak yang pancing semua ikannya. Oh, itu betul-betul rejikir. Ya. Itu seperti itulah. Setahu saya di sini belum ada lagi. Tidak ada lagi. belum ada lagi selain daripada saya. Memang, memang. Itu namanya itu namanya kesempatan lho, Pak. Tapi, ingat produk ini itu banyak. Kakak Lifeforce ada. Ada juga KK Belt. KK Belt juga Pak Rikers bisa juga. Apalagi kan laki-laki itu suka pakai katingga. Apalagi itu kan KK Belt itu kalau cowok-cowok pakai itu 6 cm di atas organ intim. Nah, itu bagus Pak Rikers. Kalau Pak Rikers bisa dapat target pasarnya. Jadi kan, biasanya kan ada cowok-cowok nggak suka penkalung tuh. Karena dia bilang, wah, nanti norak. Nanti, apa, lehernya gatal-gatal. Nah, tapi dia sukanya pakai ikat pinggang. Nah, itu pasar-pasar baru, Pak. Ada Pak Afif Mas Jadini. Selamat malam, Pak Afif. Ya, ibu sekarang saat dia mau tahu berapa jumlah hati-hatian kan. yang 21 kalung tuh bersamaan dengan 43 juta. Sangat ya? Sangat ya? Penghasilan Sangat sekali ya? Penghasilan kronosan dan rektor tuh? 43 juta. bersama dengan 12.600 please ya? Luar biasa. Satu bulan, luar biasa ya? Perjadinya. Mantul. Burani juga harus begitu. Harus, wih, saya juga jika panikers bisa, walaupun saya ini orang Indonesia yang merantau ke sana, saya juga pasti bisa nih. Amin. Wah. Amin. Ini tepat, ini tepat. 43 juta, kalau tiba-tiba dikasih, plak, bisa beli apa tuh? Bisa beli, bisa, 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 bisa beli perawatan wajah baru. Kalau 43 juta itu sudah bisa, sudah bisa, sudah bisa dipercaya mobil teman-teman. Iya, benar-benar. Ya, tapi ya. ya, Nadi, jangan ketuasa, masih buat dapat macam saya juga ya. Iya, asik. Pak, boleh bagi nomor WA-nya, Pak. Nanti boleh, Pak, Pak Adikris, disini sekarang, seterusnya, sudah, 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 sudah berkeluarga, atau masih single, bagaimana? Saya milik aja kalau gitu. Kami, kami mau belajar, Pak. Kami ini, mau belajar banyak, dari Pak Rikers nih. Mau, curi dia punya ilmu, macam mana? Ya, mesti, semangat, semangat, semangat. yang putus asa. Bertiga datangin Pak Rikers. Bertiga datangin Pak Rikers. Saya orang Malaysia, dapat buat, dapat orang Indonesia, yang dari keke dari Indonesia. Kan? Pak Afif Mas Hadi, kalau ada pertanyaan, silakan ya Pak ya, ditanyakan, Bu Siti juga, sama Kak Yoga. silakan. Mau bertanya ke Pak Rikers apa, juga silakan. Pertanyaan saya belum jauh, Pak Rikers nih. Tadi saya bertanya, Pak Rikers ini sekarang, tapi siapa? Sudah kawin, sudah berkeluarga, atau bagaimana? Saya masih kawin lagi. Belum kawin lagi. Ibu jauh. Boleh lah, Ibu Yundari. Apa sih, Bu Rani yang nanya, Masih single. Masih single nih, Bu. Jadi boleh. Boleh sharing-sharing mengenai bisnis ya. Jangan yang lain-lain. Iya, iya, iya. Harus dong. Tidak crosslining. Bisnis dulu. Nyalain belakangan. Asih. Terima kasih. Siapa lagi nih, yang mau bertanya kepada Pak Rikers? Silakan Pak Afif Mas Dari, atau Bu Siti, atau Kak Yoga yang mau tanya, Pak Rikers nih, yang baru kemarin, sebulan bisa closing, banyak nih, KK Life Force. Barangkali mau ditanya-tanya, silahkan ya. Iya, jangan magu. Tanya saja. Pak Rikers, saya mau tanya. Selain, selain dari produk, produk KK, yang KK Life Force, selain dari produk itu, apa? Ada produk yang lain, yang Bapak jual? Wah, sangat. yang Bapak jual ini, yang Bapak jual ini. Pak Rikers, setakat ini, KK Life Force saja saya jual. Kalau produk lain itu, orang sini tidak apa-apa suka. Sebab, sini pun ada juga, mereka kata, saya lebih tertumpu kepada KK Life Force saja. Sebab KK Life Force ini tak ada. Kalau, macam produk yang, omega-3, vitamin C, itu semua ada di sini. Itu mereka tak apa-apa. KK Life Force saja saya jual. Silahkan Pak Afif Mas Hadi, kalau ada yang mau ditanyakan, Pak, mau disaringkan Pak Afif Mas Hadi. Oke, oke. Iya, Mbak. Bisa dengar suara sekarang, Mbak? Tapi kan Pak Rikers, di tempat kami kerja, orang Melayu banyak ya. Melayu cakap itu, pakai kalung seperti itu. Apa betul ya? Oke, selamat malam semuanya. Malam, Pak Afif Mas Hadi. Selamat malam. Ini mohon maaf, saya baru bisa gabung, karena masih ngomong anak juga. Iya, enggak apa-apa, Pak. Ini saya mau tanya Pak Rikers. Iya, iya. Strateginya gimana, Mbak? Untuk jual KK Life Force, kok bisa seheboh itu? Maaf, coba. Jurusnya seperti apa? Wah, itu strateginya, Pak Rikers. Saya hanya nyimak saja. Saya itu nyimak, Tok. Enggak, Pak Rikers. Tidak, Bapak jelas. Tidak, Bapak tinggal. Gini, Pak Rikers. Jadi, Pak Afif Mas Hadi tanya, strateginya Pak Rikers bisa jualan sampai 60 KK Life Force lebih, itu gimana strateginya? Strategi cara masarkan mungkin, seperti itu, Pak. Oh, macam ini dia. Kebanyakan yang saya sharing yang sama kerja dengan saya. Kalau yang luar-luar itu, mereka akan tengok saja. Sebab kalau yang medical, yang perubatan, kan tempat saya di hospital, jadi mereka tahu apa benda itu. Ada yang tahu, ada yang tidak. Jadi, setelah saya demo dengan mereka, saya bagi testimonian dengan mereka, mereka percaya benda itu. Sebab ada empat orang sekarang sudah dapat merasa manfaat KK Life Force. Yang seorang itu, dia, kalau dia datang head, tiap bulan dia akan rasa sakit. Hari itu, dia pakai dalam masa satu minggu saja. Tidak ada rasa sakit lagi. yang seseorang itu, kalau awal pagi, dia akan sakit belakang. Tiga hari saja pakai, tidak adalah sakit belakang lagi. Hebatan. KK Life Force. kita seluruh kawan-kawan kita yang sudah pakai itu bagi testimonian dengan mereka. Baru mereka percaya. Terima kasih ya, Pak Rikers, semuanya. Seperti itu, Pak Afif. terima kasih. Tadi, Pak Rikers, pertanyaannya Bu Rani. Bu Rani bisa diulangi pertanyaannya, Bu Rani. Bu Rani kayaknya keluar, Sinyalnya mungkin. Mungkin yang lain, ada pertanyaan lain, mungkin boleh sering-sering. Pak Rikers, besok nggak masuk kerja tuh? Besok kerja yang berapa? Cuti sudah. Cuti-cuti saya. Saya balik kampung esok. Christmas, Christmas. Asik, Christmas, Christmas. Cuti satu minggu. Wah, kalau Pak Rikers bilang cuti-cuti, tim-tim yang di Malaysia jadi sedih tuh. Mereka belum balik ke Indonesia tuh. Waduh. Tidak Pak. Dekat kampung ada signal juga. Oh. Ya. Bu Yundari tuh yang mau siring tuh. Silahkan ya. Bu Yundari semuanya. Bu Rani masuk lagi nih. Wah, padahal seru ya kalau ada new reseller ya. Ada Ibu Ena, ada Ibu Elis itu. Bagus. Mereka juga pasti mau berpanyakan pertanyaan. Nanti Bu Yundari saya upload meeting kita di Youtube. Nah, nanti Bu Yundari yang bantu sharing-sharing kepada mereka. Oke, Bu Yundari. Semangat. Ya. Nah, gini. Semangat, Bu Yundari. PR buat teman-teman semua. Kita nanti harus ke Malaysia tahun depan. Supaya kita bisa ketemu Farikers. Kita bisa ketemu tim-tim Malaysia. Wah, inti Malaysia. Harus, harus ke Malaysia nih, teman-teman. Ya, harus berangkat ke Malaysia. Nanti kita jumpa. Nanti kita jumpa. Wih, sangat harga. Kita bisa ke Malaysia. Wih, keren-keren. Bisa ke KL, Genting. Uh, sedap. Apalagi tim-tim Malaysia nih, pasti hemat, hemat biaya tiket. Uh, enak. Ya, mesti. Pak Rikas. Oke. Di Malaysia, dimalanya ya? Saya di Semberang. Semberang kamu. Semberang. Di Sarawak. Sarawak kan? Tau kan Sarawak? Sarawak. Di atas Kalimantan. Atas Kalimantan, Sarawak. Tau kan? Saya dekat Sarawak, di bahagian pintu dulu. Kami di Pinang, Pak. Oh, Pinang. Tau saya. Saya mau sharing sekejap. Satu sharing. Mantap. Silahkan. Silahkan, silahkan. Saya lagi tulis-tulis juga nih. Siap, Pak. Kalau dekat sini, saya, kan, kalau dekat Indonesia kan ada kekep-pembang, kan? Kalau sini saya buat sendiri. Ini dia. website pribadi ya, Pak. Saya buat sendiri nih. Ini saya buat sendiri. Baya sendiri. Website sendiri buat sendiri. Dia terus, macam kekep-mobile juga. Kalau orang beli, dia terus transfer. Lepas itu kirim. Macam itu. Sampai saat ini sudah ada yang beli, Pak. Maksudnya sudah, maksudnya sudah mujarak caranya. Ya. Kira-kira dapat berapa customer dari situ, Pak? Banyak, banyak, banyak. Banyak, banyak, banyak. Sangat banyak. Artinya dari orang yang tidak dikenal juga, Pak. Saya mau tanya dulu nih sama Pak Rickers. Ya, sudah. Mantap. Saya mau sharing juga. Silahkan, silahkan Pak Rickers. Saya dah bagitahu saya punya sel dekat, saya punya website ni. Berapa jumlah ni? 23,000. Sudah nampak? OMG. Ya. Hai. Itu sel satu bulan. Boleh, 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 Pak. 23,000. Luar biasa. Begini, Pak. Saya mau tanya. Wow. Wow, wow, wow. Mungkin kalau Pak Rickers di Indonesia, Pak Rickers, kalau boleh tahu, kepercayanya apa, Pak? Muslim? Kristen? Kristen? Wah. Mungkin kalau Pak Rickers di Indonesia, Pak Rickers kalau Katolik, Pak Rickers sudah pergi ke itu, tuh. sudah pergi ke Holiland? Kalau juga ke Kaleforce kayak gitu. Pak Rickers. Pak Rickers. Pak Rickers. Pak Rickers. Pak Rickers. Pak Rickers. sangar, sangar, sangar. Oke, Bu Yondari tadi mau bertanya. Silahkan, Bu Yondari. Bu Sarah pun pasti dapatkan. Bu Sarah pasti mau umurkan orang tua. Saya mau tanya nih. Pak Rickers, saya tuh beberapa hari ini, saya mau buat marketplace di Malaysia, tapi saya belum tahu lagi macam mana buat, macam kita buat produk tuh dekat Sopi. Macam mana Pak Rickers buat itu website sendiri ya? Macam yang saya buat inikah? Oke. Website ini, dia disewa satu bulan bersamaan dengan 53 ringgit. Kalau Indonesia bersamaan dengan berapa? Macam mana? Sekitar 160 ribu lah, macam itu. Satu bulan, ya. Website itu, kita boleh update dia, stok dia berapa. Kalau customer ada beli kan, dia akan otomatik dia message kita. Ada customer beli. Lepas itu, kita follow up dia lah. Benda itu mesti di-sharing dengan kawan-kawan kita. Sebab sini kan memang susah kalau, sebab KK Mobile kan tidak dapat digunakan dekat sini. Jadi saya ada inifiatif nak buat website sendiri. Jadi saya, saya wakan tu lah, website buat sendiri. Kalau nak tahu lebih lanjut lagi, bolehlah WhatsApp saya. Nanti saya ajarkan. All right. Thank you. Itu orang yang senang itu. Gila. Sampai bekerja di Malaysia sini, jangan malu-malu message saya. Saya boleh tolong. Oke, siap. Bukan, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Rikers. Dalam hati saya bilang, wah ini baik sekali ya. Sebenarnya ya, Pak Rikers, kalau dalam hitungan KK Indonesia, itu sebenarnya tidak bisa. Itu namanya crosslining. Nah, itu kan Pak Rikers dengan mereka itu kan tidak ada hubungan bisnis. Tapi Pak Rikers hatinya mulia sih. Ini kan sebenarnya, ini sebenarnya ada pengecualian lah. Kalau teman-teman di Malaysia mau belajar sama Pak Rikers, silakan. Kenapa? Karena kalian kan bermain di alam yang berbeda. Pak Rikers kan targetnya di kota Selangor, betul ya Pak? Eh, Sarawak. 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 Terus kalau teman-teman mainnya di Penang, siapa tahu teman-teman bisa pancing banyak ikat di Penang. Tidak apa-apa. Kalau teman-teman mau belajar sama Pak Rikers. Pak Rikers sebenarnya baik sih. Nah, teman-teman saya mau sharing sedikit. Saya dulu sebelum gabung di komunitas, saya tidak sebaik Pak Rikers. Saya kalau misalnya, saya ada trik sendiri. Saya tidak mau sharing sama orang, bagaimana caranya saya bisa jualan gitu loh. Karena kan kalau saya sukses, ya untuk apa kalian sukses? Pernah tidak pikir seperti itu? Maksudnya kalau saya sendiri kok hebat jualan, ya untuk apa saya sharing sama kalian, nanti kalian juga hebat. Dan saya kalah dong. Nah, itulah di komunitas Yes itu, di komunitas Yes itu diajarkan hal yang berbeda. Kalau kamu mau sukses ya, kamu harus bisa bantu orang lain juga. Kamu harus bisa duplikasi caramu. Ilmu ini tidak boleh kedekut. Ilmu tidak boleh kedekut. Pelit, pelit. Maksudnya pelit. Haris tahu enggak abar dia kedekut. Pelit, pelit. Kalau kita bagi ilmu dengan kawan-kawan, nanti Tuhan bagi kita. Wow, dia aja baik. Dan nanti dia mati. Amin. Amin. Teman-teman dalam hati pasti bilang, Tuhan, tolong berikan saya tim seperti Pak Riker. Nggak usah terlalu banyak dibimbing, sudah mengerti ilmu-ilmu seperti itu. Kalau teman-teman tidak perlu dibimbing kan, kamu harus memberi, kamu harus begini. Bu Radhi. Bu Radhi sampai pikir. Pak Yoga ini kok diam aja ya. Tahu nomor telepon saya? Tahu nomor telepon saya? Ada di grup? Nanti WhatsApp saya. Ada di grup kan? Ada di grup. Cari di grup aja. Langsung bisa. Siapa? Nanti saya WhatsApp. Bu Radhi jangan ketinggalan. Bu Radhi. Ibu Lik Nur sangar. Ibu Lik Nur sangar. Konsi ya, Bu, Pak. Jangan ketinggalan. Tapi teman-teman lihat, saya ketemu Pak Riker, setelah berapa tahun, saya gabung teman-teman. Saya gabungnya itu sudah, mungkin ada 2 tahun 9 bulan, baru ketemu. Ya, kartu mungkin seperti Pak Riker. Nah, jadi teman-teman harus rajin membuka kartu, teman-teman. Ya, dan teman-teman tahu, kalau boleh tahu ya, saya ketemu Pak Riker dari YouTube loh, teman-teman. Betul nggak, Pak Riker? Ya, betul. Dapat kompaks saya dari YouTube kan? Aduh, betul-betul di YouTube. Luar biasa lah. Saya mau serius. Oke, silakan, silakan. Dulu saya pernah, kan saya memang betul-betul mau memiliki kekeh repos. Lama sudah. Ada dalam 1 tahun macam itu, ada seorang yang saya mesej, tapi dia, ada mesej saya, tapi dia tidak jawab, macam, saya tanya dia, dia macam lambat respon saya. Macam dia, mau tak mau, mau tak mau saja. Lepas itu, saya tengok YouTube yang lain, tiba-tiba saya tengok Pak Arief ada buat satu demo dekat, macam dekat Dewan, saya tengok. Wah, hebat orang ini. Lepas itu, saya beranikan diri, komen dekat YouTube sana. Lepas itu Pak Arief bagi nombor WhatsApp-nya, saya terus WhatsApp Pak Arief. Hebat, Pak. Itu, Pak Arief. Itu, Pak Arief. Itu, Pak Arief. Keuntungan. Mulai-mulai saya takut, Pak Arief. Mulai-mulai takut-takut jenak tipu, terus saja. Oke, makanya Pak Arief order kecil-kecil dulu di awal ya. Ya, kecil-kecil. Tahun depan mesti sebesar. Saya masih ingat dulu ya, Pak Arief dulu awal-awal. Amin, tahun depan besar. Saya masih ingat dulu, Pak Arief awal-awal kayaknya pakai trik gini. Saya kayaknya nggak mampu beli kakak Leforce, Pak Arief. Saya kayaknya cuma mampu beli kakak Leforce dua. Atau tiga gitu ya. Pak Arief pernah ngomong gitu ya. Saya kayaknya nggak punya duit. Betul-betul nggak, Pak Arief? Pak Arief mau uji-uji saya ya? Atau gimana? Cuma sharing. Aduh, aduh. Saya jadi bingung ini. Trik apa itu, Pak? Mula-mula, kalau nak transfer duit, aduh, agak susah sikit mau pergi Indonesia sana. Sebab saya pikir pergi bank pun, aduh, bagaimana saya mau transfer duit pergi Pak Arief ini. Lepas itu, ada satu, saya punya kartu, BIPP, BIPP itu, ah, saya pikir yang BIPP itu dapat transfer duit pergi luar negara. Sampai sekarang, pakai BIPP, bagus. Pak Arief, saya mau invokan, ini tinggal, waktunya tinggal 10 menit lagi. iya. Oke, oke, boleh-boleh. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut. Lanjut, Pak Rikers, lanjut, Pak Rikers. Apa lagi, Mas Aksa? Pak Rikers kan, awal-awal order sama saya kan, maksudnya, dari mungkin cuma 4 kalung, tiba-tiba jadi 60 kalung. Bahwa itu, itu luar biasa ya Pak ya? Ya, luar biasa. Saya, mula-mula, macam, takkan mahal kan, takut ada orang tidak mampu beli, tapi saya cuba, sharing-sharing, sampai sekarang, wow, 60 kalung sudah. Hebat. Tidak sangka, dapat jual sampai, 60 kalung, wow, macam tidak kecaya saya. Intinya gini, yang penting itu, Pak Rikers bisa, bisa ciptakan Pak Rikers-Rikers yang lainnya. Kalau Pak Rikers kan punya impian kan, bagus, tapi yang penting itu, duplikasi. Karena kan, mungkin kalau kita usia begini kan, kita masih kuat, apalagi kan kita masih muda, Pak. Kan Bapak baru, usia kepala tiga itu masih sangat muda. Tapi, yang keren itu, nanti kalau misalnya, pas Bapak sudah nanti, sudah misalnya usia 60, sudah mau pensiun, masih banyak tim-tim reseller Bapak yang bisa jualan. Nah, kayak gitu. Bapak juga bisa ciptakan Rikers-Rikers yang lain. Itu baru keren, Pak. Kayak tadi, Pak Rikers kan, baru tadi saya lihat, hatinya Pak Rikers ini mau bantu orang. Bahkan, yang bukan timnya Pak Rikers saja, Pak Rikers mau bantu. apalagi reseller Pak Rikers sendiri. Masuk, masuk nggak sharing dari saya? Kan? Maksudnya, cross line aja, Pak Rikers, tawarkan bantuan. Mereka minta bantuan, Pak Rikers, oke boleh kontak-kontak saya. Itu keren Pak. Semangat ya, Pak Rikers semoga bisa ketemu tim yang, seperti Pak Rikers. Amin, amin. Saya putus sama-sama lagi. Ya. Nah, Bu Sarah mungkin mau tambahkan nih, Bu Sarah. Silahkan. Udah, cukup Pak. Cukup. Oke, mungkin teman-teman sudah pada mau istirahat semua ya, atau Bu Yundari masih mau lanjut lagi? Sudah mau istirahat ya? Sudah ngantuk, Pak. Oke, sudah ngantuk. Oke, saya aja yang bikin kesimpulan lah. Ya, di 6 menit terakhir ini, saya mau bikin kesimpulan. Di Borani masih ada nggak? Nggak ada, Pak. Weh, masih ada nih ya. Oke, intinya begini. Kenapa semua orang mau sukses? Ya, saya akan berusaha menggunakan bahasa Indonesia, supaya Pak Rikers juga bisa mengerti maksud saya ya. Teman-teman pasti, yang dari Indonesia pasti tahu semua. Nah, intinya begini. Saya mau sharing sedikit. Ini saya sudah pernah bahas di YouTube channel saya. Teman-teman boleh subscribe di bawah, Arief Suryanto. Ya, bercanda aja teman-teman ya. Just kidding, just kidding ya. Jadi begini, saya sudah pernah sharing di YouTube channel saya tentang, orang sukses itu punya banyak pilihan. Kentara nih, siapa yang sudah nonton dan siapa yang belum nonton. Nah, jadi saya mau cerita sedikit. Ada orang A dengan ada orang B teman-teman ya. Ada si A dengan ada si B. Si B ini, mereka ini, dua orang ya, mereka ini mau jalan-jalan dari Indonesia pergi ke Malaysia. Mereka mau pergi liburan nih ke Malaysia. Orang yang A ini, dia nggak memiliki banyak duit. Uangnya itu tipis-tipis teman-teman. Ya, kalau biasanya tipis-tipis. Istilahnya, kalau biasanya orang bilang, ya orang kere lah. Tapi, dia sudah janji sama keluarganya. Kita nanti liburan. Tahun 2021, kita harus pergi ke Malaysia. Liburan, jalan-jalan. Nah, tapi, dia nggak punya banyak uang teman-teman. Dia nggak punya banyak dana. Akhirnya, ya, pilihannya untuk ke Malaysia, ya palingan, dia cuma bisa naik kapal. Syukur-syukur, kalau, kalau, bisa naik kapal pergi ke Malaysia ya teman-teman. Oke, artinya orang yang pertama ini kita skip. Nah, saya ambil contoh lagi orang yang kedua. Orang kedua ini orang kaya teman-teman. Ya, duit banyak. Akhirnya, orang yang kaya ini, tanya kepada keluarganya. Sesuai janji papa, ya, nanti kita liburannya ke Malaysia itu terserah teman-teman mau naik apa? Mau naik pesawat boleh. Mau naik bisnis kelas silahkan. Mau naik ekonomi kelas silahkan. Akhirnya anaknya bilang, Pak, sekali-sekali dong kita naik bisnis kelas. Saya juga mau rasakan hidup jadi orang kaya. Akhirnya papanya bilang, oke, boleh, silahkan. Nanti kita naik bisnis kelas saja. Teman-teman dari cerita singkat ini, teman-teman bisa menarik kesimpulan antara orang A dengan orang B. Orang A, orangnya hidupnya pas-pasan. Kenapa? Karena dia boros. Dia suka mungkin menghabiskan uangnya. Sedangkan orang yang B ini, orangnya sukses. Kenapa? Karena dia dari muda mungkin sudah menggunakan hidupnya cari uang. Mungkin sudah berhitung bisnis dari masih muda. Intinya dari cerita ini, teman-teman, hidup itu banyak pilihan. Jika teman-teman orang yang susah atau misalnya orang yang A ini, ekonominya lemah, pilihannya sedikit teman-teman. Contohnya kita mau liburan. ya palingan kita liburan dalam kota saja. Kita mungkin liburan ya, kalau misalnya teman-teman, biasanya kita bilang, kalau di Indonesia cuma dalam kota, nggak bisa ke luar negeri. Coba kita lihat orang yang kedua, orang kaya. Orang kaya memiliki banyak pilihan, memiliki banyak opsi teman-teman. Dia mau liburan naik ini, boleh. Dia mau liburan kemana saja, ya silakan. Kenapa? Karena dia punya banyak penghasilan. Dia orang sukses, memiliki banyak pilihan. Sekarang pilihan di tangan kita, kita mau jadi orang sukses atau mau jadi orang gagal. Kalau kita jadi orang gagal, pilihannya itu sedikit. Tapi kalau kita jadi orang sukses, pilihannya itu banyak. Cukup masuk kan sharing saya pada malam hari ini. Intinya teman-teman di sini, teman-teman mau punya banyak pilihan, enggak enak teman-teman. Kalau misalnya, ya teman-teman orang kaya, teman-teman kalau pergi makan, tidak usah lihat di tabel sebelah kanan. Wah ini 3 RM, 4 RM, 5 RM. Saya pernah ke Bukit Bintang, teman-teman ya. Dulu, saya orang juga, orang kategori orang A. Selalu kalau makan ya, lihat, ini kayaknya 10 RM. Wah nasi putih saja 7 RM. Uh. Lo salah pesan laung saja, enggak usah pesan nasi putih. Atau biasanya kalau jalan-jalan di sekitar Bukit Bintang itu, cari tempat makan ya, yang ada harganya 6 RM. Kalau misalnya ada yang 5 RM, saya selalu cari yang murah-murah. Seperti itu. Kenapa? Karena saya dulu mindsetnya, seperti orang yang pertama. Wah, hidup itu, enggak usah terlalu moyo lah, santai-santai aja. Hidup itu mengalir aja. Tapi teman-teman harus tahu, ikan mati adalah ikan yang mengalir aja. Tapi kalau ikan hidup ya, sama seperti orang B ini yang tadi, dia melawan arus. Kalau ikan mati ya, sudah terbawa arus. Istilahnya golongan tabel kanan lah teman-teman ya. Harus lihat dulu, harus lihat tabel kanan dulu. Tapi teman-teman, mengerti kan maksud tabel kanan kan? Maksudnya mengerti tabel kanan kan? Artinya kalau beli apapun itu, harus lihat harganya gitu loh teman-teman. Saya mau teman-teman, kita di sini bukan bicara sombong. Coba satu hari, kita naikkan level hidup kita. Kita jadi orang sukses. Kalau misalnya kita orang sukses, ketika kita makan, kita enggak usah lihat tabel kanan. Kita makan. Saya hari, misalnya nih, Ibu Yondari, saya ngidam nih makan yang pedas-pedas. Saya ngidam misalnya makan tom yum. Enggak usah lihat tabel kanan. Saya mau puaskan diri saya, karena saya sudah bekerja, saya sudah berjuang di masa lalu. Oke, langsung pesan. Halo, sir, pesan. Tom yum. Enggak usah lihat harga. Langsung pesan. Ibu Rani, langsung pesan. Ibu Liknur, langsung pesan. Enggak usah lihat tabel kanan. Langsung gaskan. Semoga sharing saya malam hari ini berguna untuk teman-teman semua. Oke? Walaupun mungkin sifatnya santai, tapi saya mau memberikan teman-teman enakin jarak orang sukses itu seperti itu. Saya pernah pergi makan dengan Pak Chandra. Pak Chandra enggak pernah lihat tabel kanan. Langsung pesan. Nih, 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 nih. Kamu makan sampai kenyang ya. Kita sudah berjuang. Kita harus nikmati hasil perjuangan.